Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk, ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenungnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Sal Raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesitlah dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah untuk menjegah agar air laut itu tidak busuk, maka para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu Baginda Raja tertawa tepinggal-pinggal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana. Ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Pak Duka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat bergelauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Ya kalau Pak Duka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja. Coba saja, Pak Duka, perhatikan baik-baik. Pasti Pak Duka akan menemukan kejelekannya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ, Baginda tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya, Pak Duka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Ruangnya ajar kamu, Abu Nawas. Balas Baginda Raja. Terima kasih.